Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di Persekutuan Doa Pagi di Gading Indah ini. Pagi ini kita akan membahas tema Hal Sederhana. Dua kata yang pasti dipahami oleh kita semua. Apa lawan sederhana? Karena yang saya sadari adalah mewah. Anda lebih senang yang mana? Yang sederhana atau yang mewah? Sering banyak orang cenderung lebih menyukai yang mewah. Kalau pilih antara barang yang sederhana dan mewah, Banyak yang pilih mewah. Kemewahan jika dikaitkan dengan penampilan, Maka jadinya mencolok. Dikaitkan dengan harga yang mewah lebih mahal. Yang sederhana lebih murah. Tapi pagi ini kita diajak untuk merenungkan Bahwa yang sederhana tidak selalu lebih murah. Jangan mengecilkan hal yang sederhana. Yang bisa merupakan hal yang penting Untuk merenungkan hal itu Mari kita membaca dari Injil Matius Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Terima kasih karena kau himpunkan kami Dalam persekutuan doa pagi ini. Bapak kami bersyukur Karena kami mau diingatkan Akan perkara yang sederhana Tidak selalu buruk. Yang mewah tidak selalu bagus. Bapak kuduskan kami. Firmani kami. Bukakan telinga kami untuk Mendengar suaramu. Mengerti kehendakmu. Dan mewujudkannya dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Matius 10 Ayatnya yang ke-29 Sampai dengan ayatnya yang ke-31 Berbunyi demikian. Bukankah burung pipit Dijual dua ekor seduit Namun seekor pun daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak Bapamu. Dan kamu Rambut, kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara sekalian Menurut bacaan pagi ini Hal sederhana yang jadi tema renungan kita Dikaitkan dengan pemeliharaan Allah Atas diri kita. Kita diajak untuk melihat bahwa yang sederhana menurut kita Tidak pernah diabaikan oleh Allah Tidak terlepas dari pengawasan dan pemeliharaan Allah Bacaan yang menceritakan tentang burung pipit Yang dijual dua ekor seduit Duit itu adalah mata uang yang terkecil menurut kesaksian Alkitab Dengan kata lain Burung pipit adalah burung yang murah Tak ada harganya bila dijual Namun meski demikian Burung pipit dipelihara oleh Bapak kita di sorga Burung pipit yang terbang di udara Tidak akan jatuh di luar kehendak Bapak Gambaran ini dipakai Allah Untuk menyatakan Supaya kita boleh mempercayakan hidup kita Kepada pemeliharaannya Mengajak kita Untuk jangan hidup dipenuhi kekhawatiran atau rasa takut Kalau burung pipit yang dijual dua ekor seduit dipelihara Dan tidak akan jatuh tanpa kehendak Bapak Apalagi kita Selaku anak dan umatnya Jangan takut menghadapi hidup macam apapun Karena kita dipelihara oleh Bapak Segala kebutuhan kita Diketahuinya dan pasti dicukupkannya Saudara-saudara Di samping burung pipit Untuk mengingatkan akan pemeliharaan Bapak atas kita Bacaan kita menceritakan juga tentang hal sederhana yang lain Apa itu? Rambut di kepala kita Siapa yang tidak tahu rambut? Semua orang punya rambut walau sedikit Termasuk orang yang kepalanya hampir tak berambut Atau yang disebut botak Tanpa rambut Atau dengan rambut di kepala Atau botak sekalipun Kita tetap dapat hidup dan bekerja Hanya penampilan yang berubah yang berbeda Karena itu Kalau ada yang rambutnya rontok Sehelai dua Siapa yang peduli Lain dari orang kalau kehilangan Umpama jari tangan Atau jari kaki Walau hanya satu jari Tapi rambut Jangankan sehelai dua Sekalipun rontok amat banyak Pada umumnya orang menerima saja Kalau enggak mau Rambutnya sedikit banget Nampak botak Orang sekarang bisa memakai rambut palsu Saudara-saudara Taukah kita berapa halai rambut ada di kepala kita? Saya yakin tidak ada yang tahu Karena tak ada yang mampu menghitungnya Entah kalau nanti ada mesin penghitung rambut Tapi di tengah Kita yang tidak tahu Berapa jumlah rambut di kepala kita Nas kita mengatakan Bapak tahu berapa jumlah rambut kita Pernyataan itu dipakai untuk menunjukkan Betapa Bapak di sorga Mengenal kita Peduli akan kita Mampu Mau Menjaga Serta Memelihara kita Sampai kepada rambut kita Rambut yang oleh kita dianggap Bagian tubuh yang sederhana Rontok atau dipotong Dapat tumbuh Yang baru lagi Dipakai Allah untuk menunjukkan Betapa ia peduli dan memelihara kita Kalau urusan rambut yang sederhana Diperhatikan Allah begitu rupa Apalagi bagian tubuh kita Yang lain Yang menurut kita Lebih berguna Lebih penting Urusan rambut dikemukakan Karena Allah mau Agar kita Menyadari Bahwa yang paling sederhana Sekalipun diperhatikan Bapak Karena itu Mari kita mempercayakan Hidup kita Seutuhnya Kepada dia Jangan khawatir Dalam menghadapi Keadaan hidup yang macam Apapun Dalam Menghadapi Kebutuhan Macam apapun Hiduplah dengan Mempercayakan Seluruh keberadaan kita Pada Pemeliharaan Bapak Kita tidak akan berkekurangan Kita akan terpelihara Yang membuat hidup kita Nyaman dan aman Tapi bagaimana Kita dapat merasakan Pemeliharaan Bapak yang aman dan nyaman Ada banyak orang Yang tidak merasakannya Saudara-saudara Untuk mengalami dan merasakan Pemeliharaan Bapak Mari kita membaca Ayat dari Matthew 11 Ayatnya yang ke-28 Yang mengatakan Marilah kepadaku Semua yang Letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan Kepadamu Saudara-saudara Datang pada Yesus Hidup bersama Yesus Adalah Panggilan Yesus Buat kita Yang mau Mengalami Yang indah Yang mau Mengalami Keadaan Aman dan Nyaman Kalau rambut Bagian tubuh kita Yang sederhana Diperhatikan Bapak Pastilah Memelihara Bagian tubuh Yang lain Demi Keselamatan Dan Kebaikan Kita Semoga kita Semua mau Datang pada Yesus Hidup Bersama Yesus Belajar Dari Yesus Mencontoh Apa yang Dilakukan Oleh Yesus Maka Kita Akan Mengalami Dan Merasakan Pemeliharaannya Yang Membuat Hidup Kita Dipenuhi Damai Dijauhkan Dari Rasa Kawatir Atau Takut Karena Kita Punya Keyakinan Menyadari Dan Merasakan Pemeliharaan Bapak Sampai Disini Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Disorga Kami Ucapkan Syukur Kepadamu Karena Kami Diingatkan Bahwa Engkau Bapak Yang Memelihara Kami Tidak Ada Satu Perkara Dalam Hidup Kami Yang Tidak Kau Kenal Yang Tidak Kau Ketahui Yang Kau Abaikan Segala Sesuatu Yang Kau Telah Karuniakan Pada Kami Kau Pelihara Juga Supaya Menjadi Berkat Di Dalam Kehidupan Kami Secara Khusus Kami Bersyukur Kepadamu Ya Bapak Karena Sampai Rambut Di Kepala Kami Engkau Tau Jumlahnya Bapak Di Sorga Kuduskanlah Hidup Kami Topang Kami Dalam Memasuki Hari Ini Biar Kami Datang Kepadamu Mau Berjalan Bersama Yesus Mau Hidup Sesuai Kehendaknya Sesuai Apa Yang Dicontohkannya Buat Kami Kami Berdoa Kuatkan Kami Kuatkan Kami Secara Pribadi Kuatkan Kami Bersama Keluarga Masing-masing Kuatkan Kami Sebagai Gerejamu Kuatkan Kami Di Tengah Pergaulan Sehari-hari Di Tengah Kebersamaan Dalam Kami Mencari Nafkah Dalam Kami Bermasyarakat Tolonglah Kami Bapak Untuk Hidup Sebagaimana Seharusnya Kami Hidup Bapak Di Dalam Sorga Secara Khusus Kami Mau Berdoa Pada Saat Ini Bagi Begitu Banyak Orang Yang Menderita Sebagai Akibat Dari Pandemi Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Sedang Terbaring Di Rumah Sakit Kami Berdoa Untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Dan Para Tim Medis Dalam Menolong Para Pasien Pandemi Corona Ini Tolong Ya Bapak Supaya Para Tim Medis Boleh Kau Lindungi Seboleh-bolehnya Untuk Tidak Terpapar Dan Kami Berdoa Untuk Para Pasien Kiranya Engkau Berkenan Memulihkan Kami Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Kehilangan Pekerjaan Karena Pandemi Ini Kehilangan Nafkahnya Tolonglah Mereka Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Kehilangan Kekasih Kuatkan Dan Hiburkan Mereka Bapak Kami Menyerahkan Diri Dengan Seluruh Keberadaan Bangsa Kami Bahkan Orang-orang Di Seluruh Muka Bumi Yang Menghadapi Pandemi Angkatlah Bapak Lepaskan Kami Dari Pandemi Ini Dan Berilah Kami Kesempatan Untuk Melanjutkan Hidup Dengan Kesadaran Bahwa Kami Adalah Umatmu Yang Harus Hidup Dengan Hati Rendah Umatmu Yang Harus Mengakui Kebesaran Umatmu Yang Harus Mengakui Keterbatasan Kami Bapak Dalam Sorga Sempurnakanlah Hidup Kami Untuk Boleh Memuliakan Namamu Dan Kami Berdoa Untuk Gerejamu Yang Karena Pandemi Tidak Bisa Bertatap Muka Tolong Supaya Kami Boleh Tetap Saling Mengingat Saling Mendoakan Dan Bersama Lebih Dekat Padamu Kami Berdoa Untuk Pemimpin Pemimpin Kami Agar Juga Mereka Diberi Kemampuan Untuk Mencari Jalan Keluar Mengatasi Pandemi Ini Kami Berdoa Untuk Pemerintah Bangsa Kami Mampukan Mereka Mereka Memimpin Bangsa Ini Dengan Jujur Dijauhkan Dari Segala Bentuk Korupsi Bapak Di Sorga Kau Sempurnakanlah Kiranya Doa Kami Ini Kami Juga Berdoa Untuk Persekutuan Doa Pagi Biarlah Tuhan Memberkati Dan Memakai Persekutuan Ini Untuk Mendekatkan Kami Kepadamu Sempurnakan Permohonan Ini Bapak Kami Selahkan Di Dalam Nama Yesus Tuhan Kami Amin Terima Kasih Saudara Saudara Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Lain Tuhan Memberkati Kita Semua